Hai, salam katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Hari Raya Bunda Maria, Bunda Allah. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap delapan hari umurnya, anak itu disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari dalam Kristus, selamat tahun baru. Sungguh permulaan yang baik di tahun baru ini, ketika bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan melalui peranan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Saat saya membaca bacaan Injil, saya terkenang akan peran nenek saya yang telah membentuk kehidupan doa di keluarga kami. Nenek saya kehilangan suaminya ketika dia relatif masih muda. Sebagai single mother, dia harus membesarkan lima anak perempuan sendirian. Saya sering bertanya kepada ibu saya, bagaimana nenek dapat menanggung keadaan yang begitu sulit dan penuh tantangan. Ibu saya tersenyum, dan dia menceritakan apa yang menjadi pegangan hidup nenek saya. Pertama, kita masing-masing memiliki salib kehidupan, dan kita hanya bisa memikulnya bersama Tuhan Yesus. Berikutnya, kita harus bersyukur, karena kita senantiasa memiliki seorang ibu di surga yang mencintai kita, yang telah melalui semua perjuangan kehidupan, dan yang tidak henti-hentinya mendoakan kita dengan kasih tanpa batas. Kata ibu saya, hidup mereka yang sepertinya penuh dengan tantangan itu, justru malah menjadi kesaksian nyata akan kasih Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Kasih itulah yang memberikan nenek saya pengharapan, rasa syukur, dan hati yang dermawan, sekalipun memiliki banyak keterbatasan. Setelah nenek wafat, kami baru mengetahui bahwa ia bahkan membangun gereja di kota kecil pemalang, dengan mengesampingkan berapapun yang dia miliki. Semua atas dasar rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang tidak pernah berhenti menguatkannya sepanjang hidupnya. Namanya Anamaria, yang artinya adalah pemberian berharga dari Maria, pun menggambarkan kedekatannya dengan Bunda Maria. Injil hari ini mengajak kita merenungkan keadaan Bunda Maria setelah kelahiran Yesus, yang mungkin kelelahan setelah perjalanan panjang. Bunda Maria dan Santo Yosef harus melakukan perjalanan yang cukup sulit di musim dingin, menempuh jarak sekitar 110 km tanpa menemukan tempat tinggal. Pintu penginapan yang tertutup mungkin merupakan gambaran awal bagi Bunda Maria, bahwa putra terkasihnya kelak akan menemukan penolakan di hati orang-orang yang hendak diselamatkannya. Sayangnya, mungkin kita pun masih sering menutup pintu hati kita akan kedatangan keluarga kudus. Entah karena godaan, aneka kesibukan, ketidaksiapan, atau karena hati kita yang masih keras. Sebagai sang Bunda Allah, Maria bisa saja menuntut perlakuan khusus. Tetapi Bunda Maria menyimpan dan merenungkan segala sesuatu di dalam hatinya. Banyak orang yang sering salah mengartikannya sebagai suatu kelemahan. Padahal, kerendahan hati dan ketaatannya justru menunjukkan kekuatan Bunda Maria yang sebenarnya. Melalui fiat, ya, Bunda Maria tidak saja menyanggupi untuk menjadi Bunda Allah, Tetapi kemudian ia pun menjadi ratu para martir. Di mana Bunda Maria menyatakan kesetiaan dan kesatuannya secara sempurna dengan puteranya. Saat Bunda Maria berdiri di kaki salibnya, Bunda Maria sanggup melaksanakan segala kehendak Tuhan karena ia membuka hatinya akan kehendak Tuhan. Dan karena Bunda Maria memilih untuk percaya akan kasih Tuhan dan perencanaannya. Merenung kembali, Ibu saya sering bercerita betapa doa Rosario telah memberinya keberanian, kebijaksanaan, tetapi terutama kasih dalam menjalani perjalanan hidupnya. Dia senantiasa mengingatkan saya, selama kita melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu penuh tantangan dan jatuh bangun, kita bisa selalu bersandar pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan dan kita masing-masing memiliki salib untuk dipikul. Tetapi selama kita memiliki keinginan untuk menyenangkan Tuhan, kita dapat yakin seperti Bunda Maria, bahwa kita akan dapat berloleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kita sampai akhir. Kehidupan Bunda Maria bukanlah kehidupan yang pasif, tetapi aktif. Ia terus bekerja sama dengan rahmat Allah untuk melakukan tugasnya sebagai Ibu Yesus. Ia juga merenungkan berbagai peristiwa yang dialaminya sampai di kaki salib putranya. Maka meskipun tidak selalu langsung dapat memahami hal-hal dramatis yang terjadi dalam hidupnya, Bunda Maria senantiasa terbuka terhadap rahmat Tuhan yang membantunya untuk menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya dan merenungkannya hingga menemukan maknanya. Sejak pertama kali malekat Gabriel menyapanya dengan shalom, kehidupan Bunda Maria terus bertumbuh dalam kerjasama yang tumbuh aktif di dalam rahmat Tuhan. Injil juga menyatakan bahwa para gembala datang dengan tergesa-gesa dan antusias untuk menjumpai keluarga kudus. Hal ini mengingatkan kita akan awal perjalanan iman kita. Kita pun dapat mudah merasa antusias dan penuh harap akan apa yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Tahun baru seringkali kita mulai dengan berbagai resolusi dan semangat. Namun seringkali kita goyah ketika kesulitan datang dan keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Disinilah saya sekali lagi teringat bahwa Bunda Maria tidak saja menyimpan segala sesuatu. Tetapi juga yang terpenting ia menyimpan dan mendekap Yesus di dalam hatinya. Tantangan hidup bisa membuat kita menjadi putus asa dan bimbang. Tetapi dari Bunda Maria kita belajar bahwa bersama Yesus, kita akan dimampukan memikul salib kehidupan dengan kepastian dalam iman, pengharapan, dan kasih. Iman yang diajarkan oleh Bunda Maria ini adalah iman yang dewasa yang mampu menerima keadaan hidup apapun. Iman seperti ini memungkinkan kita membuat pilihan yang baik dan bijak seperti yang dikehendaki Tuhan. Iman yang tidak terpusat kepada melihat ke dalam diri sendiri saja. Tetapi yang juga berusaha untuk terus-menerus memberikan dorongan dan berkah bagi orang lain. Termasuk juga dalam keheningan doa. Bunda Maria menerima kehidupan apa adanya tanpa berusaha menyamarkan ataupun memperindahnya. Ia menyimpan hal-hal itu di dalam hatinya, di dalam doanya. Di mana ia menyatukan semua suka dan duka hidupnya sebagai Bunda Allah. Karena dia selalu yakin dimanapun ia berada, Yesus akan selalu berada di sampingnya. Akhirnya, sikap Bunda Maria mengingatkan kita akan keberanian dan keterbukaannya dalam menerima Yesus. Paus Benediktus pernah berkata, Apakah kita menyadarinya atau tidak? Bahwa mungkinkah kita semua pada awalnya takut? Jika kita membiarkan Kristus masuk sepenuhnya ke dalam hidup kita, jika kita membuka diri sepenuhnya kepadanya, apakah kita takut bahwa ia akan mengambil sesuatu dari kita? Apakah kita takut melepaskan sesuatu yang penting, sesuatu yang unik, sesuatu yang membuat hidup begitu indah demi Tuhan Yesus? Apakah kita mengambil risiko akan kehilangan kebebasan kita, justru tidak? Jika kita membiarkan Kristus masuk ke dalam kehidupan kita, kita tidak akan kehilangan apa-apa yang membuat hidup bebas, indah, dan hebat. Tidak. Karena justru hanya dalam persahabatan dengan Kristus inilah, pintu kehidupan akan terbuka lebar, dan potensi besar keberadaan manusia dapat benar-benar terungkap. Hanya dalam persahabatan inilah, kita akan mengalami keindahan dan kebebasan yang seutuhnya. Marilah kita memulai tahun baru ini dengan kepastian, bahwa kita dikasihi oleh Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kita, bahkan ibunya sendiri dikayu salib. Bunda Tuhan telah mengulurkan tangannya dan meminta kita untuk mengundangnya masuk, agar kasih keluarga kudus berjaya di rumah kita sendiri. Marilah kita sekarang menyambut tahun baru dengan membuka pintu hati kita, dengan memuliakan dan menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesusku, kami mohon mampukanlah kami untuk memandang, mengasihi, dan membuka pintu hati kami akan kehadiran keluarga kudusmu di dalam keluarga kami. Ajarilah kami senantiasa memuliakan engkau di sepanjang hidup kami, seperti yang dilakukan Bunda kudusmu, yang mendekatmu erat di dalam hidupnya. Ajarilah kami, agar seperti Bundamu, kami selalu percaya kepadamu, bahwa engkau sanggup menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Terima kasih telah menonton!